Ini yang kemarin kita bahas Silahkan dicari Trash holding, region growing Region mergering, and splitting Clustering and hybrid Ini yang mau kita bahas Segmentasi Ini kok kenapa masih segini Padahal sudah terlalu cepat Iya kan? Sudah dilamain tadi Biar enggak kesorean banget Ini masih segini Pertemuan kita dua kali lagi Masih berlaku ya Kalau tidak hadir tidak masalah Tapi Itu tadi ya Kan nanti terlihat juga di zoom itu Siapa yang hadir, siapa enggak Supaya setiap orangnya Di From beginning Tidak berdi otomatis Tidak berlaku ya Kalau misalnya tidak hadir Karena sudah di keringan Untuk tidak hadir Online kan kamu hanya Buka zoom Masuk Sudah itu Kamu mau loncat-loncat Kan enggak ketahuan Atau kamu tengah musik gini-gini Iya kan? Tersuali Kamu Oh Oke 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 Aku izin kamera Oke Kalau lagi di jalan Hati-hati Sampai Terjadi sesuatu Ini tadi ya Region basic Thresholding Region growing Region merging And splitting Merger and splitting Clustering Mungkin kita di clusteringnya belum ya Clustering hybrid Ini segmentasi proses mempartisi citra menjadi beberapa daerah atau objek yang ada region ya Ada luarnya Nah disini adalah berdasarkan sifatnya yang discontinuity atau similarity ya Similarity Oke Yang merupakan Dilihat dari si Pixelnya Pendekatan discontinuity Mempartisi citra secara tiba-tiba dengan age beset ya Age besetnya Age Kalau misalnya kamu Apa namanya Kayak mencipla kan kan Yang luarnya aja age-nya Yang kamu Buat dulu Atau misalnya kamu melukis Kamu mungkin Semacam Outline-nya dulu Kerangkanya dulu Berarti tambahin matanya kan gitu Similarity Mempartisi citra menjadi daerah-daerah yang memiliki kesamaan sifat tertentu region basic ya Nah ini ada similarity Jadi ada beberapa pixel Memiliki kesamaan regionnya ya Tapi berdasarkan sifat tertentu region basicnya Thresholding, region growing, region splitting, and nurturing Age beset Keperangkanya belum tentu menghasilkan age continue Ini akibat agak cepat ya Karena materinya memang sangat banyak Semoga kamu terkoneksi Di apa Seperti kepikiran Oh iya nanti saya skripsinya Kayaknya ini asik nih Seperti kamu punya Apa tuh Punya Pilihan gitu ya Kekurangannya tadi Mengakibatkan terjadinya kebacaran wilayah-milayah yang tidak tertutup Karena kan region itu tidak semuanya dapat regionnya Tapi ada beberapa yang age continue Ada beberapa yang tidak dapat Tidak semua tertutupi region itu Sama seperti map atau peta gitu kan Prosedurnya melakukan proses deteksi sisi dengan operator gradient Yang citra gray level dan kekurangannya Keluarannya di Biner Bedakan itu gray level yang cenderung dia histogramnya Atau gray ya Level graynya Tapi dikeluarkan di outputnya adalah di citra edge ya Berbentuk binar ya Discontinuity terdiri dari deteksi titik, deteksi garis, deteksi sisi Ini kita buatkan Yang Age detection ya Ini bisa age Kalau kemarin itu adalah Age detection Age detection itu berdasarkan titiknya Garis-garis ya Kemudian sisi Sisinya Itu nanti ada poligon Ada Berbentuk Karena berdasarkan sisi luarnya ya Age detectionnya Untuk deteksi sisi Sisinya menggunakan cara-cara Ini yang kita Robert, Sobel, Previt Jadi bisa dibedakan Yang mana itu untuk discontinuity Titik Sama-sama dia Age detection Luarnya Hanya Kalau discontinuity itu merupakan Bisa titik, bisa garis, bisa sisi Nah kalau Untuk deteksi sisi Itu yang Menggunakan si Robert, si Sobel, Previt Ini Dari Laplasian Ada empat Deteksi titik Ini dicantokkan Jadi ada Misalnya ada satu citra Diambil satu Titik itu Tapi yang nanti Dikonversi menjadi Pixelnya E Point detection masknya B X-ray image C-nya result of point detectionnya Ini adalah Bentuk Result of using D 10 1 2 Ini adalah Metriknya Ini dia Awalnya Kemudian ini yang X-raynya Deteksi garis Ini tadi ya Jadi ada sebuah citra Nah yang diambil ini adalah Age detectionnya Garisnya Lainnya Ini Ini dikonversi Nanti dilihat dari Pixelnya Jadi ada di posisi Horizontal Yang ini horizontal Itu adalah Yang horizontal ini adalah Ini dia Diambil 3x3 citranya Kemudian ini yang Plus 45 derajat Plus 45 derajat Perhatikan kalau misalnya Si Apa itu namanya Jarum jam Ada dia Yang mana 45 derajat Si ku kan Yang mana Plus 45 derajat Nah ini dia Jadi ada 0 derajat Plus 45 Minus 45 Itu menentukan Vertikal Ini vertikalnya Untuk line Atau garis yang vertikal Kelihatan disini Hanya garis-garis Tapi nanti dikonversi Dilihat pikselnya Kemudian Itu adalah Berbentuk Itu tadi ya Angka-angka Atau piksel Namun diambil 3x3 Ini untuk Minus 45 Plus 45 Dan Minus 45 Nah itu dia Itu adalah Untuk Age detection Untuk garisnya Nah kemudian Ini data CCC Kalau kita perhatikan Ini apa ya Gambarnya kan gitu Sama macam Kayak cicak Kayak apa Gitu kan Nah ini kita lihat A original image Ini semacam Kita lihat So for comparison Special Goetian smooth Function Labelation mask Lock Trust hold Zero crossing Original image Corsi Dan Ini di radiologi Siapa yang bisa Ini lihat Gambar apa Bukan cicak Ini dia Radiologi Jadi Yang kenapa kita Membahas yang Black white Seperti ini ya Ini tadi Bidang-bidang Radiologi Biologi Sains Ini dia Untuk Mengidentifikasi Ini nanti Ini apa Jadi diambil Ini original image Sesuai keterangan Gambar Original image Kemudian Si Sobel Ini tampilan Si Sobel Sobel ini Kalau di Matlab Nanti ada Codingannya Ditentukan Nanti tampilannya Seperti ini Kemudian C Special Goetian smooth Ini dia Seperti itu ya Jadi Makanya kemarin Ada tugas Misalnya ada Gambar Tapi jangan gambar kamu Ambil aja Sebuah citra Misalnya Citranya Apakah Dog Cat Misalnya Atau Kupu-kupu Yang mudah Nanti Memisahkan Citra Foreground Dengan background Itu dia Ini Ini kan Grayscale Di konversi lagi Ini hasilnya Original image Ini yang Mau diidentifikasi Ini awalnya Makin gini Kamu gak pahami Gambarnya Ini mirip kemana Nanti ini bisa Ini berdasarkan Setelah dikonversi Nanti di Citranya Inilah Pixelnya Atau Metriknya Nanti Yang dihitung Ini Masih Tahap Pre-processing Kita lihat Nantian Ada contoh Beberapa Apa namanya Jurnal Ads Linking And Boundary Hasil Deteksi Sisi Tidak Menghasilkan Sisi Yang lengkap Karena Adanya noise Karena Pinggir-pinggirnya Bisa ada Ada beberapa Karena Iluminasi Rusak Atau noise Untuk itu Supaya terdeteksi Dilakukan lagi Local processing Dan global processing Ini menggunakan Teknik graph Theoretic Jadi langkah-langkahnya Agak panjang Contoh A Input image Kalau kamu perhatikan Ini komponen Degradient B GX Komponen Degradient D Result of H Linking The result of Linking Perception A corporation Ini semacam Apa nih Gambar apa nih HBCD-nya A, B, C, D Ini tadi ya Apa tuh Belakangnya Ini kan Lampunya Ini pintunya Menggunakan Global World Group Theority Ini juga Mengatasi noise Jadi Dengan H-Linking Bounder ini Apabila Sisi tadi Tidak terdeteksi Ada gangguan Ada noise-nya Maka lakukan Pemprosesan lagi Yaitu Bisa menggunakan Local Processing Atau global Processing Jadi untuk Memperbaiki Ataupun Menghilangkan Masinasi yang tadi Bisa Dilakukan Prosesnya Local Processing Ini Menggunakan Nilai Gradient Dan arah Gradient Dengan E Dan A Adalah nilai Ambang Non-negatif Tadi Ini Menggunakan Global Ini Kalau Kamu Perhatikan Ini Sebuah Citranya Kemudian 1 2 Ini adalah Pixelnya Tadi A 3x3 Image Region 1 0 1 Mana dia 5 6 1 6 7 0 7 1 3 Ini Ini adalah A 3x3 B Yang Sudah Segmen Ender Const Ini Dari Itu Ini Hasilnya Ini Ukuran Citra Berukuran 3x3 Dilakukan X Baris Teratas Dan Berakhir Start Ini Hasilnya Untuk Membuatkan Grab Tau Grab Ya Kalau Terdata Tree Pohol Grab Ini Low Caspate Sound Dari Sini Start 1 2 1 2 2 3 Turun Lagi Turun Lagi Berikutnya Adalah Figure Image Of Noise Kalau Kamu Lihat Ini Sesuai Keterangan Ini Noise Chromosome Ini Mudah Karena Ini Black White Citranya Ini Background Eight Boundary In White Ini Batasnya Ini Masih Mudah Ini Yang Tadi Ada Beberapa Algoritma Segmentasi Yaitu Spectral Basic Segmentation Resid Basic Segmentation Egg Detection Kalau Region Kita Tadi Udah Egg Detection Ini Spectral Spectral Ini Adalah Mengelompokkan Pixel Berdasarkan Analis Data Pada Futures Page Ada Citra Dikonversi 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 Namun Dipisahkan Yang mana Future Space Future Space Ada Clustering And Histogram Thresholding Jadi Misalnya Kamu kan belajar Data Mining Ada K-min Clustering Udah belajar itu belum Data Mining Atau KNN Nah Itu bisa juga Dipakai Di Citra Untuk Melakukan Clustering 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 Dan Histogram Thresholding Nanti Setelah Tadi Dikonversi Di Perbaiki Noisenya Berikutnya Adalah Pengklasifikasi Atau Clustering Bisa Menggunakan Clustering Atau Histogram Thresholding Egg Detection Segmentation Menentukan Batas Antara Dua Region Yang Memiliki Homogenitas Dan Dalam Karakteristiknya Detection Jadi Ada Garis Yang Mengidentifikasi Dua Homogenitas Yang Karakteristik Sama Contoh Algoritma Waterset Di sini Ada segmen Dengan Melalui Proses Literasi Menganggap Dilepiksel Itu adalah Data Ketinggian Dan Batas Segmen Itu adalah Logika Ini Dicontohkan Oke Oke Region Basit Itu tadi Dibagi menjadi Region Growing Marrying Region Bebidding Splitting And Hybrid Method Tipe Region Basit Itu adalah Tangganya Merentukan Apakah Mirip Atau Enggak Ini Thresholding Kita lihat Thresholding Sering Digunakan Untuk Segmentasi Segmentasi Di awal Sebelum Diproses Lakukan Thresholding Dengan Mengasumsikan Setiap Objek Itu Cenderung Warna Yang Homogen Jadi Misalnya Merah Kan Bisa Merah Merah Nyala Merah 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 Jambu Itu kan Cenderung Colurnya Adalah Homogen Terletak Pada Kisaran Keabuan Tertentu Nah Ini Yang Dihitung Dengan Simbol Thresholding T Ini T1 Ini T2 A Gray Level Histogram Can Be Partition Ini Single Thresholding B Multiple Thresholding Jadi Dihitung Berapa Nilai Keabuan T Pada Sebuah Citra RGB Ataupun Berwarna Contoh Di sini Original Image Image Histogram Result Ini Sangat mudah Kalau Menggunakan MacLab Menampilkan Ini Mudah Tampilkan Gambar Cuman Konversi dulu Ke Black and White Setelah Setelah Itu Lakukan Result Global Transholding With T Berapa Transholding Between Maximum And Minimum Gray Level Ini Tadi Pendekatan Region Basic Ini Prosedur Contoh Memerlukan Kriteria Uniformity Jadi Untuk Tadi Mau Dilihat Di Batasnya Kemudian Diklasifikasikan Memerlukan Penyebaran Seeds Atau dapat Dengan Scanline Dilakukan Proses Region Growing Region Growing Beberapa Pixel Seeds Seeds Ditentukan Manual Atau Secara Random Dibuat Semacam Pemisalan Jika Kriterianya Sama Berupa Perbedaan Keabun Dengan Seeds Maka Tetangga Dianggap Berada Dalam Satu Region Jadi Menentukan Suatu Citra Itu Berdasarkan Tadi Dibuat Batas-batasnya Yang Memiliki Kemilipan Teruskan Proses Mengecek Tetangga Jadi Yang Satu Bandingkan Tetanggan Tidak Hanya Digunakan Kriteria Saja Tanpa Melihat Konektivitas Tetanggan Stopping Rule Kalian Tidak Mencakup Semua Kemungkinan Sehingga Region Growing Ini Adalah Pixel Yang Belum Dicek Sama Sama Sali Per Tetangga Contoh Disini Image Slowing Defectivage Seed B Ini Nggak Jelas Yang Demondaris Jadi Ini Gambar Awalnya Ini Yang Seed Point C Result Demondaris Of Segmentasi Ini Adalah Sama Didapet Dari Codes Of Exect System LLTD Region Splitting Kalau Tadi Ada Region Dibandingkan Ini Splitting Ada Satu Region Ata Satu Cedra Dibatkan Perdasarkan Teknik Quadri Maraging Gabungkan Daerah-daerah Yang Berdekatan Bisa Varian Keabuan Jadi Tadi Perhatikan Mana Homogenitas Dilihat Mana Yang Berdekatan Yang Berdekatan Ini Dibatkan Satu Di Maraging Bisa Varian Keabuan Dan Yang Lain Ini Menggunakan Rumus Split R Menjadi 4 Quadrant Disjoint Ini Dia Untuk Menggunakan Partition Image B Corresponding R Dilihat Mana Yang Sekitar Sini Yang Memiliki Kemiriban Contoh Ini Dibatkan Dua Kali Dua Yang R Empat Nya Dilak Lagi Sekitar R Empat Itu Mana Lagi Yang Memiliki region Yang Mirip R 41 R 42 Dan Seterusnya Jadi R Nanti Dilakukan Lagi Split Dibagi Dibagi Kalau Mergenya Sebalik Oh Sudah Belajar Data Mining Belum Sudah Sudah Semester 4 Belum Kayaknya Nah Ini Nanti Kamu Lihat Data Mining Machine Learning Coming Scalor Clustering Nah Setelah Proses Ini Tadi Adalah Melakukan Plasifikasi Itu Tadi Setelah Plasifikasi Ini Dilakukan Pre-processing Dilakukan Perbaikan Namanya Tadi Noise Apabila Ada Kerusakan Di Sisi Ini Dilakukan Setelah Itu adalah Clustering Pengelopokan Disini Menggunakan Kamin Clustering Kamin Clustering Itu Agak Susah Juga Jadi Ada Beberapa Metode Yang Dilakukan Mengidentifikasi Kamin Clustering Disay The Number Cluster Kamin Clustering Initial Excenters Ini Nanti Lakukan Terus Iterasi Sampai Nanti Dilihat Jumlah Iterasinya Berapa Beda Min Dengan Yang Baru Tidak Ada Pindah Cluster Jika Kondisi Sudah Terpenuhi Tidak Ada Pindah Clusternya Maka Selesailah Peng Klasifikasian Atau Stopping Kriteria Ini Namanya Peng Klasifikasian Menggunakan Metode Kamin Clustering Ingat Ini Sama Aja Kalau Kamu Belajar Data Mining Kamu Buat Kamin Clustering Hybrid Age Atau Region Basic Yang Tadi Setelah Clustering Ada Satu Metode Lagi Hybrid Age Bertujuan Mendapatkan Segmentasi Dengan Wilayah Yang Tertutup Dan Bersambungan Jadi Semacam Petal Udah Tertutup Masih Ada Kayak Anaknya Gitu Ya Prosedur Lakukan Proses Deteksi Untuk Menghasilkan Citra Sisi Kemudian Pisahkan Wilayah Dengan Metode Connect Region Selanjutnya Proses Merchering Region Dengan Remusan Remusan Oke Oke Ini Sebenarnya Ini Mau Kita Lihat Lagi Tamin Clustering Tapi Karena Masih Semester 4 Pemungkinan Belum Belajar Udah Belajar Data Mining Belum 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 Kamin Clustering Oke Kita Lihat Ini Contoh Satu Penelitian Judulnya Adalah Segmentasi Berbasis Region Pada Citra Berwarna Dengan Temu Kembali Jadi Ada Metode Disemui Citra Temu Kembali Dengan Event Olahraga Lapangan Hijau Kita Lihat Ini Apa Ya Ini Jurusan Teknik Elektro Teknik Logi Industri Jadi Disini Kata Kuncinya Segmentasi Citra Yang Kita Lihat Kemudian Dia Menggunakan Modi Perbesar Perbesarnya Di mana Sini Biasa Mana Perbesar Oke Kalau Tidak Bisa Bisa Tapi Di mana Perbesarnya Tupeng View Dokumen Ini dia Pendekatan Yang Digunakan Dengan Asumsi Setiap Region Pada Citra Itu Mengandung Pola Warna Tekstur Yang Terdistribusi Uniform Uniform Itu Seragam Jadi Mau Colurnya Mau Apapun Itu Pada Dasarnya Itu Colurnya Uniform Sama Itu Yang Mau Dilihat Uniform Itu Informasi Warna Pada Setiap Region Citra Dapat Dinyatakan Dengan Warna Terkuantisasi Itu tadi RGB CMEK Terkuantisasi Maksudnya R nya Bisa 50 G nya 70 B nya B nya 100 Itu Maksudnya Warna Warna Antara Dua Region Tetangga Yang Tadi Satu Dengan Yang Satu Yang Saling Apa Namanya Terpisahkan Dengan Region Tadi Dapat Dibedakan Yang Satu Dengan Satu Dengan Region Ini Merupakan Asumsi Dasar Untuk Segmentasi Citra Warna Ini Dia Menggunakan Algoritma JSEG Tiga Parameter Disini Dia Menggunakan Proses Thresholding Kemudian Threshold Untuk Proses Kuantis Warna Tadi Seberapa Tingkat Grey Levelnya Atau Kabupanya Threshold Menentukan Jarak Minimum Antara Dua Cluster Warna Yang Akan Digabungkan Kedua Jumlah Skala Subimentasi Dan Ketiga Threshold Itu Adalah Untuk Region Merging Jadi Nanti Diklasifikasikan Dan Diklasterkan Ini Tahapannya Citra Berwarna Kemudian Kuantisasi Warna Tadi Dengan Threshold Kemudian Lakukan Color Closed Map Kemudian Dia Menggunakan Segmentasi Spesial Menggunakan Perhitungan J-Image Untuk Melakukan Segmentasinya Kuantisasi Warna Pada Citra Dikuantisasi Secara Kasar Tanpa Menurunkan Kualitas Warnanya Jadi Walaupun Dipisah-pisahkan Karena Tadi Bisa Dihitung Jadi Luas Suatu Color Itu Berapa Bisa Dihitung Jadi Secara Khusus Diperlukan 10-20 Warna Dalam Citra Pemandangan Alam Algoritma Kuantisasi Perspektor Bekerja Berdasarkan Persepsi Penglihatan Manusia Kalau Misalnya Kita Anggap Dia Biru Ya Biru Pada Detail Region Texture Region Smooth Region Ini Adalah Boundary Region Region Yang Memungkinkan Smooth Region 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 Adalah Region Region Homogen Yang Dikuantisasi Lebih Besar Dari Dita Region Tanpa Mempengaruhi Kualitas Perseptual Secara Signifikan Algoritma Statis Lokal Disini Dengan Pergroup Filtering Digunakan Untuk Mengkonversi RGB Ke Warna Loof Disebut Dengan Warna Loof 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 Itu Lebih Spesifik Lagi Untuk Menjaga Kualitas Warna RGB Loof Ini Tetap Color Tapi Sudah Mengandung Luv Luminasi U Pertama Peer Group Coltering Ini Lakukan Di mana Ada Fektornya Berapa Cluster Awal Bobot Plusternya Selanjutnya Lakukan Clustering Dengan General Lijoy Algoritma Team CLA Ketiga Selanjutnya Penggabungan Cluster Cluster Tadi Setiap Kelompok Cluster Tadi Digabungkan Klasifikasi Pixel Kedalam Cluster Warna Yang Centroid Hanya Disini Menggunakan RGB Kelu Keenapnya Ruang Warna Luv Di Konversi Lagi Ke RGB Untuk Menampilkan Hasil Kuantisasinya Kuantisasi Ini Masih Di tahap Awal Reprocessing Dia Melakukan Group Filtering Dengan Melakukan Beberapa Perhitungan Dilakukan Sampai Rata-rata Mengidentifikasi Kehalusan Keseluruhan Citra Segmentasi Spesial Ini adalah Tahap Kondisi Warna Diperoleh Dengan Color Class Map Perhatikan Jadi Adalah Suatu Region Atau Sebuah Kumpulan Citra Ini Terlihat Semacam Cluster Penclusteran Color Ataupun Pixel Dengan Menyatakan Klasifikasi Clusternya Ini Semacam Ada Bulat-bulat Ada Semacam Bintang Ini Sudah Melakukan Color Class Map Jadi Dalam Sebuah Region Sudah Di Clustering Yang mana Kira-kira Yang Momogen Atau Sama Setelah Itu Lakukan Lagi Perhitungan Nilai J Local Region Growing Region Region Tersegmentasi Kemudian Didapatlah Hasil Segmentasinya Region Growing Ini Tadi Region Growing Adalah Untuk Mengelompokkan Pixel Kedalam Region Region Yang Merupakan Region Map Yang Di Sini Ada Dua Tahap Value Determination Dan Juga Value Growing Determination Untuk Menentukan Himpunan Value Terbaik Growing Meraging Dikudakan Untuk Menggabungkan Region Tadi Yang Sudah Dikelompok Kelompokkan Tadi Kemudian Lakukan Pengujian Kalau Tadi Diterangkan Dulu Kemudian Ambil Literatur Referensinya Jadi Contoh Contoh Yang Ini Ini Yalah Yang Akan Dilakukan Yang Menjadi Hasil Penelitiannya Dan Ini Yang Dibuatkan Untuk Melihat Nanti Diuci Setelah Itu Lakukan Hasil Uji Coba Nah Disini Diambil Dia Sebuah Gambar Atau Citra Ini Main Golof Ini Main Bola Nah Disini Jumlah Cluster Jumlah Region Berdasarkan Hitungan Hitungan Yang Ini Panjang Memang Tapi Itulah Contoh Dari Kesimpulan Threshold Kuantisasi Warna Tapi Kalau Di Citra Ini Masih Tidak Terlalu Susah Ini Segmentasi Berbas Region Pada Citra Berwarna Dengan Kepertuan Temu Kembali Citra Pada Event Olahraga Oh ya Event Olahraga Lampangan Ijo Tapi Dia Ambil Yang Main Golof Dengan Main Spok Bola Jadi Kesimpulannya Adalah Kesimpulan Dia Dari Materi Ini Atau Citra Ini Adalah Hasil Uji Coba Penentuan Nilai Parameter Proses Segmentasi Sangat Menentukan Hasil Segmentasi Yang Tadi Parameter Tadi Di Awal Berapa Cluster Dia Mau Tentukan Parameter Threshold Juga Mempengaruhi Seberapa Kita Buatkan T Berdasarkan Uji Coba Variasi Nilai Threshold Kuantitasi Warna Hasil Citra Terbaik Itu Di Parameter 255 255 Itu Di Aritmasi CV Dengan Persentase 60% Dibanding Yang Lainnya Oke Itu Dia Pembahasan Kita Hari Ini Bagaimana Dengan Kemajuan Tugas Kelompok Karena Ini Sudah Hampir Pertemuan Ke 12 Minggu Depan Pertemuan Ke 13 Sebelum Pertemuan Kepapas Nanti Kita Kita Membuat Semacam Apa Ya Tapi Hari Kalau Tidak Sabtu Hari Minggu Apa Namanya Semacam Zoom Tapi Untuk Yang Tugas Tugas Tadi Jadi Kalian Mempresentasikan Disitu Sambil Nanti Menjelaskan Mencontohkan Yang Medlet Dengan Yang Menggunakan Python Itu Lihat Nanti Ada Yang Sudah Selesai Krishnanda Siti Sudah 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 Ini Masih Mau Di Upload Yang Sudah Itu Tadi Siapa Sudah 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 Kamu Kamu Apa Presentasikan Tapi Nanti Kita Keluar Dulu Baru Masuk Lagi Ini Sudah 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 40 Menit Kelompok Adelia Sudah Selesai Sudah Adelia 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 bisa Dipresentasikan Hari ini Belum Bisa Bu Belum Bisa Yang Sudah 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 Oke Minggu Depan Dua Kelompok Sudah Dua Kelompok Untuk Yang Sudah Dikerjakan Dipresentasikan Oke Ada pertanyaan lagi Arya Siti Rama Karnawati Bukannya Presentasinya Melewati Video Juga bisa Ibu bilang Kemarin Iya Video tinggal Video itu Kita putar Kami kemarin Itu Bu Ada buat Video Macam Jumgi Itu Bu Tugasnya Berapa Menit Sekitar 8 Menit 8 Menit Sebentar Misalnya Kita putarkan 8 Menit Tidak Masalah Iya Bu Ini Di Apa Dulu Linknya Tapi Kalau hari ini Kita harus Keluar dulu Ini udah Habis Waktunya Ini udah 4 Menit Lagi Itu Kamu Mau Presentasikan Nanti Kita keluar Masuk Lagi Bagaimana Oke Ini udah Abis Aishwara Aishwara Ini Aishwara Dah Akhir Halo Aishwara Apa Khabar Gak pernah lagi Kamu masuk Aishwara Oh iya Kelas ini Aishwara Oke Krishnanda Kalau misalnya Nanti kamu udah Siap Jum Kamu buat Digisi Siap Jum Gitu aja Biar kita Yang lain Nanti masuk Tapi khusus Untuk melihat Program yang Kamu kerjakan Aja Oke Ini udah 3 menit lagi Gak kebun Kita kembali Selamat Sore Sore Bu